Kuasa hukum Sakatatal Farhad Abbas mengirimkan undangan ke ayah Eki, Ibtur Rudiana, untuk sumpah pocong. Undangan tersebut disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtur Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk buktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga tujuh turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya? Demi Allah gitu? Demi Allah. Tujuh turunan saya mati semua bang. Pengacara Saka Tata, Farhad Abas menendang ayah Eki tersebut untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtur Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkannya. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur. Karena kalau tidak jujur, lebih baik nanti. Kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong ya Saka. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sedumah pihak berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki tersebut. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Mif Tahudin, Ainews melaporkan.